Sebuah bus mengalami kecelakaan maut di Tol Cipali pada Jumat 15 Desember. Bus Handoyo itu oleng hingga terguling di tikungan dekat gerbang Tol Cikopo kecamatan Bunggur Sari Kabupaten Purwakarta. Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Avandi mengatakan di lokasi kejadian pihak kepolisian menemukan jejak rem sebelum bus terguling. Jejak rem itu diduga akibat ketika sopir mencoba menghentikan laju kendaraan. Akibatnya bus terguling memakan korban 12 yang meninggal dunia, 7 luka berat, dan 2 luka ringan. Bus terguling itu disebabkan karena kelalaian sang sopir. Sopir bus Handoyo itu masuk tikung exit Tol Cikampek dalam kecepatan tinggi. Kini sopir bus yang tidak memiliki sim tersebut diamankan polisi. Terima kasih telah menonton!